Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Pada video kali ini kami akan coba membahas tentang Salah satu pupuk ya sobat Ini adalah pupuk KNO3 Tapi ini adalah KNO3 yang cair Sebelumnya kami juga sudah pernah membahas tentang pupuk KNO3 Yang butiran Ada juga yang serbuk Nah ternyata ada juga pupuk KNO3 yang cair Seperti apa pupuk KNO3 cair ini? Langsung saja kita coba bahas ya sobat Disini adalah pupuk KNO3 Super tulisannya ya sobat ya Dan disini free klorid Jadi bebas dari klorid Untuk komposisi pupuk KNO3 ini Yaitu ada nitrogennya 15,8% Ada kaliumnya 46% Kemudian boronnya 2% Dan ada kalsiumnya 20% Ada juga tembaganya 112 ppm Dan juga zincnya 42 ppm Nah disini juga ada keterangannya Ini generatif berarti untuk fase generatif tanaman ya sobat ya Jadi fase generatif itu adalah fase awal pembungaan sampai pembuahan Nah jadi pupuk KNO3 Super ini bisa diaplikasikan pada tanaman pada fase generatif Nah sekarang kita lihat dulu fungsi dari pupuk KNO3 ini atau manfaatnya dari pupuk KNO3 ini Yang pertama yaitu merangsang dan mempercepat pertumbuhan akar tanaman Yang kedua menyugurkan dan memperkuat jaringan tanaman Yang ketiga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen Yang keempat menjaga kekebalan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit Yang kelima mempercepat pembesaran buah Kemudian yang keenam meningkatkan tingkat kemanisan buah Sedangkan untuk petunjuk penggunaannya disini atau dosis penggunaannya bisa sobat lihat ya Untuk tanaman buah-buahan seperti jeruk, apel, kopi, coklat dan yang lainnya Dosis per liternya itu 2-4 cc Sedangkan pemberiannya itu bisa dilakukan tiap 7 hari sekali Dan untuk padi dosisnya juga sama 2-4 cc per liter air Pemberiannya juga sama setiap 7 hari sekali Kemudian untuk tanaman kacang-kacangan seperti kedelai Dosisnya juga masih sama 2-4 cc per liter air Dan untuk pemberiannya disini adalah 2 minggu setelah tanam selanjutnya tiap 7 hari Kemudian untuk tanaman lombok, bawang, timun dan yang lainnya Dosisnya 2-3 cc per liter air Pemberiannya yaitu 2 minggu setelah tanam Selanjutnya dilakukan setiap 7 hari Kemudian ada tembakau Dosisnya 2-3 cc per liter air Dan pemberiannya adalah 2 minggu setelah tanam Nah sekarang kita coba buka ya sobat Seperti apa pupuk kain O3 cair ini Ini dia pupuknya berwarna biru agak-agak keunguan ya sobat Seperti ini Dan ini juga lumayan agak-agak kental ya Nah mungkin sekian dulu sobat untuk penjelasan tentang pupuk kain O3 super ini Jika sobat ingin membelinya mungkin bisa mencarinya di toko-toko pertanian Atau juga di toko online seperti Bukalapak, Tokopedia dan juga Shopee Disitu sudah banyak yang jual Sobat bisa langsung membelinya Sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh